Intro Saudara-saudara terkasih, para romo, bruder, suster, selamat pagi, berkah dalam Kita sudah memasuki minggu biasa yang ketiga, minggu sabda Allah Baik, akan saya bacakan bacaan untuk minggu ini Saya mengambil dari bacaan yang kedua Surat Paulus kepada Jemaat di Korintus Saudara-saudara, aku mengasih kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu Sebaiknya hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudara terkasih, dari bacaan surat Paulus kepada Jemaat di Korintus ini Paulus memberi nasihat kepada Jemaat di Korintus agar mereka tetap menjaga persatuan dan kesatuan Paulus mendapat kabar bahwa terjadi perselisihan dan perpecahan di antara Jemaat Korintus Saat itu memang ada empat golongan di masyarakat Korintus yakni golongan Paulus, golongan Apulus, golongan Petrus, dan golongan Kristus Mereka saling bersaing dan saling menjatuhkan Mereka hidup tidak rukun Itulah situasi di Korintus Keempat golongan tersebut saling membanggakan keistimewaannya Sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka Dan akhirnya terjadi perpecahan di antara mereka Akhirnya dalam suratnya kepada Jemaat di Korintus Paulus menegaskan bahwa hanya ada satu juruslamat yakni Yesus Kristus Apulus, Kefas, dan Paulus sendiri Hanyalah pelayan-pelayan Tuhan Maka semua Jemaat harus menjaga persatuan dan menghindari perpecahan di antara mereka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih Bacaan minggu ini sudah jelas mau mengajak apa kepada kita semua Yakni agar umat Kristiani selalu menjalin persatuan dan kesatuan Tema pekan doa sedunia yang baru saja kita tutup Juga mengajak kita agar kita semua menjalin persatuan dan kesatuan Kita semua sebagai Jemaat Kristiani yang telah dipersatukan oleh Yesus Kristus Dengan menjalin persatuan dan kesatuan di antara kita Kami yakin bahwa nantinya banyak masalah yang kita hadapi Baik dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, gereja, bahkan negara kita Nantinya akan dapat terselesaikan Maka mari kita renungkan Bapak, Ibu, para Romo, dan Saudara-saudara yang terkasih Bagaimana selama ini kita telah menjalin Persatuan dan kesatuan di antara kita Lingkup kecil yakni dalam keluarga Bapak, Ibu Lingkup lebih besar dalam lingkungan Dalam gereja dan masyarakat Juga terlebih di negara kita Indonesia Mari kita renungkan